Di video kali ini, gue rasa akan cukup menarik karena kita akan membuktikan apakah filter UV punya efek atau enggak. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin. Dan seperti biasa, gue harus kenalin dulu kalau di channel ini, kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, entah itu teknologi, gadget, dan lain-lain, atau halat-halat, halat-halat, alat-alat produksi kayak kamera dan gear-gear syuting lainnya, enggak perlu ragu, langsung aja subscribe. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya juga, biar enggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue dapet sebuah barang yang katanya sih ini gue disuruh ngebuktiin gitu. Dari sebuah brand filter yang gue rasa sih sebenernya namanya udah cukup naik ya di Indonesia, yaitu filter Nisi. Dan gue disuruh buktiin apakah filter UV itu bener-bener ada efeknya. Nah, disini gue dikasih satu buah filter UV. Jujur aja gue bukan pengguna filter UV ya, jadi mungkin disini akan cukup menarik karena menurut gue juga filter UV itu kayak enggak ada efeknya gitu. Maksudnya ya kayak lebih buat keamanan aja, tapi katanya memang bisa meng-cut cahaya UV. Nah, makanya disini kita mau coba. Tapi disini gue disuruh kasih note juga kalau ini adalah filter UV tertentu yang filter UV cut-nya, angka UV cut-nya itu cukup tinggi. Jadi, enggak semua akan mempraktekan apa yang dilakukan disini. Maksudnya kalau yang UV cut-nya agak rendah tuh enggak bisa melakukan apa yang bakal kita praktekin sekarang. Nah, ini adalah tipe SMC UV L395. Kalian bisa lihat ya. Jadi, kalau kalian pengen ngebuktiin juga nih yang dilakukan di video ini, kalian ambil filter ini dengan UV cut yang sama mungkin ya. Atau filter lain dengan UV cut yang sama gitu. Nah, kita akan buka karena gue agak skeptical gitu. Disini agak skeptis gitu. Apakah bener-bener bisa kepake gitu filter UV ada efeknya. Nah, ini dia. Kita jadi dapet kayak tempat gini ya. Dan ini masih segel. Sebentar, gue kopek dulu segelnya. Enggak gitu kelihatan ya. Lu close apa, Iska? Nah, ini masih segel oleh Nishi. Gue tempel lagi segelnya di belakang. Dan ini dia, filter. Ini filternya ukuran 49mm. Karena gue memang sayang gitu. Udah dikasih masa enggak dipake. Jadi, yang 49mm karena buat lensa Fujinon 16mm ST Media. Nah, ini filternya. Mangga filter UV itu clear ya. Dia bener-bener kayak gak ada apa-apa gitu kan. Kayak kaca aja yang bisa ngeliat tembus gitu. Maksudnya, bukan ngeliat tembus pandang ya. Maksudnya, ini kaca aja gitu. Clear glass. Nah, disini gue dikasih beberapa alat buat ngetesnya. Mungkin nih gue taruh sini biar agak rapih. Disini gue dapet, ini apa ya? Mesin cahaya UV kali ya nyebutnya ya. Gue gak tau ini mau menyebutnya apa. Tapi, dia bisa mengeluarkan cahaya UV. Dan disini, gue juga udah siapin duit untuk ngetes cahaya UV ini. Dan Nishi punya kartu UV test. Ini dia kartunya. Nanti kita akan liat buat apa sih sebenernya ya gitu kan. Nih ya, ini kartunya nih. Gue gak tau kalian bisa dapet ini atau enggak. Mungkin kalau ke toko kamera yang jual filter Nishi sih, gue rasa bisa kali ya. Mungkin mereka punya. Tapi ya, kita tes aja disini. Oke, ini akan gue nyalain. Dan kalian bisa liat. Suka detail langsung kesini semua ya. Ini adalah duit asli. Lalu kalau kita kenain UV. Lo bisa liat, keliatan gak sih kak? Dia langsung ada gambar-gambar kayak di kamera gitu. Nah ya, itu maksudnya disitu ada kayak... Apa sih itu? Awan-awan. Terus ini ada tulisan yang mulai timbul. Yang kalau kita giniin gak ada, ya kan? Kelihatan ya? Ya, kayak hologramnya tuh mulai keliatan gitu jelas. Nah, kalau gak salah yang sebelah sininya akan lebih jelas. Disini harusnya ada tulisan BI. Nah, kita akan liat. Apa kayak ini Ori? Uh, Ori gak suka. Jelas banget tuh ya. Kelihatan ya. Dan itu baru keliatan kalau pakai filter UV. Maksud gue cahaya UV. Bukan filter UV. Dan sekarang kita akan taruh filter UV-nya. Gue agak skeptis, tapi kita coba. Wow. Kelihatan di kamera? Hilang ya? Tuh ada. Kita pelan-pelan deh. Padahal dia transparan ya. Tapi bener-bener hilang ya. UV-nya bener-bener kekat gitu kan. Lalu ya, disitu aja udah sebenernya udah jelas. Kalau filter UV tuh ada fungsinya gitu. Memang mengkat kadar UV. Tapi disini kita punya test card. UV test. Kita akan coba dulu dia fungsinya ya. Dia jadi lebih nyala ya kalau ditaruh sini. Katanya sih gue disuruh tunggu beberapa lama gitu. Nanti kalau kita tarik, harusnya warnanya berubah. Terus kalau kita tarik. Ting. Kelihatan nggak di kamera? Warnanya jadi ungu. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Mungkin nggak ada perbedaan juga kali. Sebenernya sih gue ngeliat. Warnanya berubah. Ini udah balik lagi tapi. Apa sih? Cuma kayak bukan ungu. Kayak pink. Iya, kayak pink tuh. Ini kan warna putih. Coba lagi ya. Kita tunggu agak lama. Ting. Berubah ya? Iya, berubah. Iya, berubah. Nah, disini kita akan coba lagi nanti. Nih, tunggu warnanya balik. Gue nggak tau ini bahannya apa ya. Kok warnanya bisa balik ya? Tuh, putih lagi. Gue nggak tau ini bahannya apa. Tapi ini cukup menarik gitu. Kalau kena cahaya UV dia nyimpen gitu kan. Nah, gue akan tiban pakai filter ini. Tapi nggak semua. Kita akan tiban sedikit aja. C-nya kali ya. Ini-nya tetap kena cahaya. Tapi C-nya nggak. Kita giniin. Kita taruh. Ting. Oh, disini aja langsung kelihatan sih. Keliatan nggak sih kayak di kamera? Keliatan ya. Jadi UV-nya nggak kena ya. Di yang C-nya ini. Lalu kita tunggu agak lama. 10 detik lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Lama-lama indurasi nih. Padahal sih harusnya itu bisa di-skip aja. Gak ngerti. Dicepetin ceritanya. Oke. Kita lihat. Berasa ya. Ini ya apa ya. Keliatan jelas ya. Perbedaannya gitu yang C-nya sama yang ini. Cuma dia langsung balik lagi tuh. Warnanya. Ini menarik sih. Kok dia bisa ya? Kepikiran ada UV card gini. Bahannya apa gitu kan. Kita coba. Biar nggak kelihatan setup. Sekarang yang ini-nya. Kita iniin. Biar nggak kayak tipu daya kamera gitu kan. Tuh. Iya langsung aja. Udah nih. Wih. Gini. Keliatan ya. Ini yang kena UV. Yang nggak. Dia biasa aja. Warnanya nggak berubah gitu maksudnya. Tapi ini warnanya udah balik lagi. Udah jadi putih perlahan-lahan. Oke. Jadi itu sedikit pengetesan yang sangat singkat ya Sky ya. Gue nggak tau nih videonya bakal singkat banget atau nggak. Tapi yang jelas. Ini membuktikan kalau UV filter memang ada fungsinya. Sebagai filter yang menolak cahaya UV untuk masuk ke sensor kamera kalian. Tapi sebenernya gue juga dapet info Sky yang kayak gini-gini nih maksudnya buat ngasih liat efek yang lebih jelas aja gitu. Lebih nyata yang bisa kita liat gitu. Karena sebenernya UV filter ini itu UV cutnya nilainya terlalu tinggi untuk penggunaan fotografi. Bukan terlalu tinggi ya mungkin lebih ke arah sia-sia gue rasa. Karena katanya sih UV filter yang UV cutnya di bawah ini aja tuh udah cukup lah untuk menghalangi UV yang masuk dari cahaya matahari mungkin buat ke kamera kita. Jadi ini buat ngasih uncuk aja kalau bener-bener ada gitu efek UV cut tuh ada. Walaupun memang kalau kalian cari filter-filter yang murah ya ada juga yang ngeklaim filter UV tapi isinya cuma kaca gitu. Atau bahkan mica. Mungkin kalau yang murah banget mendingan gak usah gitu filter UV yang murah banget karena itu biasanya disininya mica bukan kaca. Jadi itu justru bakal mengurangi ketajaman dari gambar lensa kalian. Dari cahaya yang ditangkap oleh lensa kalian. Jadi ya beli yang proper-proper aja lah gitu kan. Atau kalau kalian berasa terlalu mahal ya jangan dulu gitu kan. Nah ya paling itu aja sih sedikit pengetesan kayaknya singkat banget ya Sky ya. Ini buat information aja nih karena selama ini simpang siur juga soal penggunaan filter UV sendiri. Karena gue sendiri adalah orang yang gak pake filter UV gitu. Karena menurut gue buat apa gitu. Dari gambar gak ada efeknya lalu ya kayak cut UV tuh dulu menurut gue tuh kayak agak gimmick-gimmick aja gitu ya. Tapi ternyata memang ada memang bisa. Cuman kalau yang kayak gini gue ingetin lagi ya hanya berlaku di UV card dengan angka tertentu. Jadi ya itu bisa jadi note kalian juga. Dan ya paling itu aja buat video kali ini cukup singkat gue harap tapi cukup bisa memberi wawasan dan juga bisa memberi informasi yang gue rasa lumayan menarik. Terima kasih pada Nisi Indonesia yang sudah mengirimkan alat ini lalu kartu ini dan juga filternya yang akan kita pake setelah ini ya. Dan ya paling itu aja sih kayak biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan gak perlu ragu taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik dan pastinya subscribe ke channel SMedia. Untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja gue Erwin di belakang kamera ada SKA. Dan jangan lupa untuk berkarya.